Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Waringin Barat menyoroti kinerja dinas perhubungan Kota Waringin Barat yang dianggap tak serius melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menganggap kinerja dinas perhubungan Kabupaten Kota Waringin Barat tidak serius melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama. Sebab hingga kini masih banyak saja truk-truk besar bermuatan yang melintas di ruas jalan tersebut Padahal seyokhianya sudah ada larangan yang terpasang Sebagaimana diketahui bahwa jalan tersebut masih dalam proses peningkatan Wakil Ketua 2 DPRD Kobar Bambang Suherman yang juga berasal dari Dapil 2 menuturkan Dirinya telah berkali-kali melakukan komunikasi kepada dinas terkait khususnya dinas perhubungan dan PUPR Namun hingga saat ini masih saja banyak ditemui kendaraan muatan maupun kendaraan roda 6 Yang memaksakan diri melewati jalur ini Akibatnya kerusakan jalan tak terhindarkan dan bertambah parah Panggalamun Kota Ringin ini kan dalam tahap pelaksanaan Dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan Alhamdulillah kita berterima kasih apresiasi kepada pemerintah Agar jalan Kota Ringin ini ya tambah lama tambah mantap ya dan fungsional Serta bisa tingkat kelasnya itu naik Jadi tingkat kelas naik itu agar bisa dilewati dengan JBB ya lebih tinggi Nah sekarang ini hanya yang saya inginkan itu ada pengaturan Kebetulan ya jalan lagi di cor lagi pengerjaan dan ini sudah banyak lintas lewat kendaraan besar Kalau kendaraan besar itu yang bermuatan itu dialihkan rekayasa oleh dinas terkait Ini dinas perhubungan ini harus berkolaborasi dengan dinas PU Ya kan nah ini selama ini saya berbicara berkali-kali kepada dinas terkait agar diatur Supaya tidak ada kemacetan karena ya namanya masyarakat pengguna lintas ini kan tidak sama Dari Sukamara dari baik pun dari pihak apa kalbar yang datang lewat Kota Ringin ini tidak mau ngalah Antara dari Panggalamun dengan sini sehingga menjadi kemacetan Coba bayangkan kalau seandainya ada nanti ambulan yang memang membawa pasien ujukan dari puskesmas Atau rumah sakit Kota Ringin ke Panggalamun terus terkendala macet Karena ada teluk yang bermuatan amblas sehingga berjam-jam terus sampai meninggal dunia Siapa yang mau tanggung jawab Yang kedua ada juga masyarakat yang mungkin ingin ke Jawa kebetulan naik pesawat Karena ada kecelakaan atau ada penting hal-hal di Jawa dengan keluarganya Atau ada urusan terhambat gara-gara kemacetan itu Nah maksud kami agar diatur oleh dinas terkait Kalau memang tidak ada anggarannya mudah mencarikan Ya kita dengan menggunakan sewak lola Masyarakat mendawi seberang atau raja seberang itu siap kok Untuk mengatur Kalau cuma 2-3 orang mengatur agar nanti mungkin dari kolam dulu silahkan Anak ke Panggalamun nanti beberapa mobil unit Nah yang kedua nanti baru gantian dari Panggalamun ke Kota Ringin Kami enggak keberatan katanya Saya sudah diskusi dengan para konsumen pengelolitas Pak kami lebih bayarlah 2 ribu atau sampai 5 ribu Enggak masalah yang penting diatur Nah ini harus punya inovasi Punya gerget Selaku Apa Aparat Selaku Pembantu Bupati Disini yang saya tekankan Saya bermohon kepada dinas terkait Ya agar kiranya Ini kan waktunya sebentar aja Nanti selesai sudah enggak perlu dipengaturan lagi Walaupun itu Pak Ranah Provinsi Ya koordinasi dong Ya ada koordinasinya Antara Kabupaten dengan pihak provinsi Karena yang menggunakan itu ya orang kita Ya jadi enggak usah cuek juga itu Nah ini Bagi seluruh kepala dinas Mungkin perangkat daerah Ya termasuk DPRD juga kita Saya sering berbicara Baik itu melalui langsung Ya di media Ataupun langsung ke oklubnya Ya jawabannya cuma Iya Pak Iya Pak Tapi sampai sekarang Belum ada Ya mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama Dan kami harapan di tahun baru juga Ini menjelang Natal Ya agar diatur Ya supaya akses mungkin Memudahkan dari Yang terdekat khususnya Kecamatan Kota Ringin Ke Pangkalan Bun Sebaliknya Dari Pangkalan Bun Mungkin yang mau ke Kota Ringin Karena jalan lintas Pangkalan Bun Kolam masih dalam tahap Pengerjaan dan perbaikan Dirinya meminta kepada Trak-trak bermuatan besar Agar tidak melewati jalur tersebut Dan mengambil jalur Lamandau Selain itu menurutnya Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 Perlu dilakukan upaya rekayasa Lalu lintas Di jalur penghubung Antara kabupaten dan provinsi tersebut Guna mengurangi kemacetan Mohamad Iksan SBTV Terima kasih telah menonton